Kaget banget, emang aku gak boleh menggangi pacar aku. Sinopsis My Love My Enemy episode 13 Sinetron My Love My Enemy kembali tayang di video.com dengan menceritakan konflik yang muncul antara Ilham dan Rani. Setelah salah paham diantara Ilham dan Rani selesai, Ilham ingin menjadikan Rani sebagai pacarnya dan Rani tentu saja setuju. Pada awal adegan My Love My Enemy episode 13 memperlihatkan Ilham dan Rani yang berangkat ke sekolah bersama menggunakan motor. Saat Rani hendak masuk ke sekolah, Ilham yang masih duduk di atas motor tiba-tiba memegang tangan Rani. Rani terkejut saat Ilham mengatakan dirinya boleh memegang tangan pacarnya, sementara Rani hanya tersenyum malu. Saat Rani dan Ilham telah sampai di kelas, teman-teman kelas yang lain sudah lebih dulu sampai. Kedua teman Rani dan Ilham menarik mereka ke depan anak kelas. Mereka memberi tahu kepada teman-teman, jika saat ini Rani dan Ilham sudah resmi berpacaran, beberapa teman Ilham dan Rani senang mendengarnya. Namun Novi dan gengnya tidak merasa senang. Terlebih selama ini Novi begitu mencintai Ilham dan ingin memilikinya. Hubungan Rani dan Ilham tidak diketahui kedua orang tuanya. Karena saat ini hubungan orang tua mereka sedang tidak baik. Bahkan Novi memberi tahu Rani jika papanya dan papa Ilham sedang berdebat di ruangan kepada sekolah. Saat Ilham mengajak Rani berangkat ke sekolah bersama, mereka pergi secara diam-diam namun akhirnya mamanya Ilham melihat mereka berboncengan. Mamanya Ilham berteriak. Tapi Ilham terus mengendarai motornya dan menghiraukan panggilan dari mamanya. Setelah mengetahui kedekatan Rani dengan Ilham, kedua orang tua mereka ingin Rani dan Ilham saling melupakan satu sama lain. Rani harus menjaga jarak dengan Ilham dan hal ini membuat dirinya sedih. Namun pada suatu malam Ilham datang ke rumahnya. Ilham menghubungi Rani dan memberitahunya jika dirinya sudah ada di depan rumah Rani. Ilham sangat merindukan Rani begitu juga sebaliknya. Untuk mengetahui kisah selengkapnya. Terus saksikan My Love My Enemy yang tayang setiap hari pukul 20.00 waktu Indonesia Barat.